Menteri Perdagangan Zulkifliasan menerima kedatangan para influencer bersama para pedagang yang sempat berhenti berjualan selama dua bulan terakhir melalui platform TikTok Shop di kantor Kemendak Jakarta Pusat pada Senin Siang. Zulhas memastikan permasalahan yang dialami mereka sudah dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga mereka sudah kembali bisa berjualan seperti biasanya. Kedatangan para influencer bersama para pedagang yang sempat berjualan melalui platform TikTok Shop di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Senin Siang disambut langsung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tatap muka tersebut, Zulhas mendengarkan langsung keluhan para influencer bersama para pedagang yang sempat berhenti berjualan selama dua bulan terakhir. Berangkat dari keluhan tersebut, Zulhas pun mengaku tengah mencarikan solusi kepada mereka. Zulhas memastikan permasalahan yang dialami mereka sudah dapat diselesaikan dalam satu dua hari ke depan, sehingga mereka sudah kembali bisa berjualan seperti biasanya. Terus saya kedatangan teman-teman di TikTok League, influencer yang dulu bersama dengan TikTok. Mereka menyampaikan dalam satu dua bulan tidak bisa berjualan ya, ya pindah ke platform lain, tapi belum beruntung. Keberadaan platform digital itu menguntungkan teman-teman ini, juga menguntungkan yang lain, bahkan kita berharap dengan platform digital itu kita bisa menyerbu pasar internasional, bisa go global. Itu ya, oleh karena itu kita tata dan mudah-mudahan satu dua hari ini sudah selesai nih, saya kira teman-teman besok sudah bisa jualan lagi. Keberadaan platform ini diharapkan dapat menguntungkan para influencer dan yang lainnya, sehingga platform digital bisa membantu UMKM untuk menyerbu pasar internasional dan bisa go global. Terima kasih telah menonton!